Ngomongin soal dewasa nih, ternyata tumbuh menjadi dewasa itu tidak sepenuhnya menyenangkan besti Ya pasti banyak hal atau situasi yang dapat memicu kekhawatiran dalam menjalani proses pendewasaan itu sendiri Apalagi ya orang dewasa kan cenderung dilihat sebagai orang yang sudah mampu dan sudah bisa bertanggung jawab atas tindakannya sendiri Nah ada juga yang menganggap dewasa itu harus bisa memenuhi kebutuhan sendiri Jadi kalau udah dewasa udah gede, udah bisa kerja sendiri dong, udah bisa beli baju sendiri, makan sendiri gitu kan Nah pokoknya kalau udah dewasa ya harus serba bisa lah Adeh sebenarnya siapa sih yang mengharuskan ini? Nah walaupun begitu, gue yakin orang dewasa pada umumnya pasti mikirin juga ya tentang kehidupannya kelak Ya masa mau bergantung terus kan? Ya enggak kan Tapi buat yang dari kecil gak dapet pembelajaran atau kurang dapet pembelajaran dalam menghadapi pendewasaan Itu sering banget ngerasa kaget Kayak shock gitu ya Ya msyong ternyata gini ya cin jadi dewasa tuh Nyakitin kayak doi Nah kemarin masih jadi remaja yang haha hi hi gitu kan Sekarang udah dewasa aja nih Jadi beban hidupnya bertambah Pusing dah tuh Nah periode transisi mengejutkan ini sering disertai dengan krisis emosional Atau yang biasa disebut quarter life krisis Nih yang kemarin minta itu gue bahas ini baru dibahas sorry banget Baru ada waktu ya Nah oke Quarter life krisis atau bisa disebut sebagai krisis emosional Itu apa sih artinya gitu Nah artinya adalah periode dimana seseorang selalu merasa cemas Dan tidak pasti dalam menemukan arah serta kualitas hidup Nah biasanya dibilang kebingungan gitu ya Menentukan masa depan Kadang juga merasa kesepian nih Kayak gak ada support system Udah kesepian gak ada doi Gak ada ayang Gak ada temen-temen gitu Keluarga gak support gitu kan Nah menurut para ahli nih Biasanya yang terkena quarter life krisis itu pada masa remaja akhir Menuju ke dewasa awal dan dewasa seterusnya gitu kan Itu biasanya di umur 18 sampai 20an Sampai 30an tahun gitu Itu rentan banget kena quarter life krisis Nah ini biasanya dirasain sama anak-anak SMA Yang udah mau lulus Temen-temen SMA yang udah mau lulus Atau kakak-kakak kuliah yang tingkat akhir nih Yang udah mau skripsi kan ya Aduh Udah itu pikirannya Ini yang anak SMA Habis lulus gue ngapain ya Langsung kerja apa ya Atau kuliah dulu Tapi mau kuliah jurusan apa Gue bisanya apa gitu Kerja juga jurusan SMA Kerja apa nih Kalau SMK juga Ini gue bisa gak ya kuliah gitu Sementara gue SMA Usamikselk nih Saking karena gue juga merasakan hal ini besti oke Nah Tapi Kuliah juga sanggup gak ya Bla 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 dan seterusnya Begitu juga dengan kakak-kakak yang udah mau sarjana nih Yang mau lulus Pasti beberapa kali mikir nih Habis ini gue mau kerja apa ya Gue bisa gak ya kerja sesuai sama jurusan gue Sesuai passion gue gitu Gue bisa gak ya kerja Yang dapetnya tuh juga baik gitu Kalau gue mapan gitu Apa gue langsung nikah aja ya Ini biasanya pare ciwi ya kan Udah capek mikir mas Udah capek kuliah juga Kalau mau kerja juga udah capek gitu Letih, lesu, lunglai, segala macem Jadi nikah aja deh Tapi kalau nikah juga butuh biaya Nah sementara gue masih kismin nih gitu kan Belum siap dalam parenting juga gitu kan Buat ngurus anak nanti Apalagi parenting itu penting ya kan Nah Atau yang udah kerja Biasanya merasa bosan nih Dan pengen resign aja kali ya gitu Kayak Aduh, merasa monoton gitu gak sih Kerjaan gue kok kayak gini terus ya Tiap hari gitu Gak ada seneng-senengnya gitu Pengen refreshing deh Pengen resign aja deh gitu Udah capek deh gue ya Atau dulu kerjanya asal dapet gitu Asal dapet Alhamdulillah rejeki kerja Ya udah ambil aja gitu Daripada nunggu-nunggu gitu kan Tapi kerjanya gak sesuai sama hobi gitu Jadi mulai jenuh itu pasti ada gitu kan Sampai akhirnya Biasanya orang-orang di fase itu Akhirnya mulai ngebandingin diri Sama orang lain Dia kok enak ya Gini Hidupnya seneng-seneng Banget gitu Kayak Feels happy gitu Kok gue gini ya Monoton Kok gue kayak Flat gini gitu Dia kok enak ya Begini-begitu Terus ada lagi nih Ngebandingin good lookingnya juga Dia mah enak Good looking Hidupnya terjamin 99% Dia mah enak Cantik ganteng gitu lah Gue gitu Ada juga yang kepinteran gitu Dalam skill ya Kok dia bisa pinter ya Kok dia bisa punya skill itu ya Enak ya kerjanya kayak gitu gitu Kok gue gak punya gitu Begok banget gue jadi orang gitu kan Itu salah Contoh-contoh Orang yang biasa ngebandingin Ya kan Di fase itu Di fase itu juga Kadang Ada yang itu Udah sempet mikir panjang Jadi kayak dari SMA Dari kuliah Udah sempet mikir panjang Kedepannya gue mau kayak gini gitu Beberapa tahun ke depan Mau kayak gini Eh ternyata Keadaan tidak sesuai Dengan apa yang Udah direncanakan Jadi kan Uh Pasti stress itu Stuck Dan Karena Dari Tujuan awal Udah Udah nentuin itu Gak ada alternatif lain Jadi stuck Bingung deh itu Ada juga Yang dari awal Udah nentuin Tapi tiba-tiba berubah Di pertengahan jalan Pilihannya Tapi merasa terjebak Sama pilihannya yang pertama Misal nih Lulus SMA Ambil jurusan ini Buat kuliah Tapi di semester Tiga Atau lima gitu Merasa salah Jurusan nih Ini harus bagaimana gitu Kan gak mungkin Ngulang kuliah dari awal Ambil jurusan lain gitu Pindah universitas gitu kan Sayang uang dong Nah Itu bisa Dia merasa Terjebak Sama pilihan yang pertama Jadi bimbang juga Nah Atau ada lagi contohnya Kayak mikir Mau jadi ambis Biar karir bagus Dan sukses Apa hidup sederhana aja ya Yang penting Gak terlalu keras Kerjaannya gitu Kayak misal Gue nanti pengen jadi DPR Enggak ya Pengen Gue pengen hidup mewah Pengen jadi DPR Politikus Atau gue pengen jadi pengusaha aja deh Biasa aja Tapi on Omset tetep naik gitu kan Pasti ada kan Kebingungan itu Untuk Melangkah menuju ke Masa depan Ada juga Rasa takut Bakal Ketinggalan Sama temen-temen yang lain Ini biasanya Yang udah belajar Buat Buat Ujian nih kok Mereka udah pada belajar Gue enggak gitu Mau ikut SBMPTN gitu Mereka belajar kok Gue enggak gitu Terus Kalau Buat kakak-kakak yang skripsi Dia udah nyicil Bikin skripsi Tapi kok Gue masih Diem-diem aja ya Nah Yang bilang gini tuh Biasanya Yang sambil lanjut Scroll tiktok nih Siapa nih Oke Ya intinya Merasa kurang motivasi Dan inovasi ya Buat menjalani hidup Kedepannya Apalagi tuntutan ekspektasi Orang tua Dan lingkungan Yang semakin di depan Beuh Kayak maha ya Semakin di depan Oke Nah Oke Tadi kan udah ya Definisi Quarter life crisis Sekarang Bahas tentang Apa ya Penyebabnya Nah Timbulnya quarter life crisis Itu disebabkan oleh Pengaruh lingkungan Sekitar Yang kemudian Mendorong dirinya Untuk terus-menerus Memikirkan Hal-hal dalam hidup Sehingga timbul Kegelisahan Dan rasa tertekan Jadi kayak Dari lingkungan nih Biasanya Kapan lulus Habis lulus Udah tau gak Kuliah dimana Udah tau gak Jurusan apa Terus Kalau udah kuliah Kapan wisuda Kalau udah wisuda Kapan kerja Kalau udah kerja Kapan nih nikah Kalau udah nikah Kapan punya anak Kapan punya anak Ke satu Kedua Ketiga Aduh Tuntutannya banyak banget Dari sekitar Dan kita kalau mau Menampik tuntutan itu Juga gak bisa Kita punya pikiran Kita punya otak Kita punya kuping Yang denger itu semua Nah orang yang mengalami Quarter life crisis Biasanya akan mengalami Kekhawatiran berlebih Sampai bisa jadi depresi Bahkan frustasi Karena merasa terjebak Dalam ketakutan Akan masa depan Nah umumnya Kekhawatiran ini Meliputi masalah Relasi Percintaan Karir Dan kehidupan sosial Banyak banget ya Kekhawatirannya Terus nih Ada beberapa kondisi Yang sering memicu Terjadinya Quarter life crisis Nah diantaranya Satu Mengalami masalah Pekerjaan atau finansial Tadi ya Yang pekerjaan bisa bosen Atau finansial Kalau finansial itu Contohnya Ini gue kerja begini Banting tulang Tapi gaji tidak menutup Tidak bisa nge-backup Kehidupan gue sehari-hari Gimana nih Nah itu contohnya Yang kedua Ada merencanakan karir Dan masa depan Dari awal udah terencana Tapi kok Pas Apa namanya Jalan Kayak begini Gitu Kan bingung Nah yang ketiga Ada menjalani Hidup mandiri Untuk pertama kalinya Biasanya ini Anak-anak home ya Gimana sih Anak rumahan ya Mereka Biasanya Keluar Ketika keluar Dari zona nyaman Yaitu rumahnya Yaitu rumah ya Dari zona nyaman Keluar dari zona nyaman Kaget Kok kehidupan yang sebenarnya Kayak gini ya Serem banget Gitu kan Nah Lalu yang selanjutnya Ada mengalami putus cinta Setelah menjalani hubungan Yang serius Kan lama Aduh Udah pacaran Beberapa tahun Terus udah tau nih Habis nih mau nikah Malah putus Nikah sama orang lain Terus sakit hati Nah selanjutnya Ada melihat Teman sebaya Sudah mencapai Impiannya terlebih dahulu Ini biasanya kayak gini nih Tuntutan dari Sosial salah satunya ya Tuntutannya ada Menikah cepat Ada lulus cepat Ada kerja cepat Yang itu napan semua Jadi Di usia Dari 18 Biasanya 20-an ya 20-an sampai 30-an Itu salah satu Yang Salah satu pencapaian Yang udah kamu Capai itu mana gitu Apakah udah menikah dulu Apakah udah kerja dulu Apakah udah lulus kuliah gitu Kalau Ketiga nih ini Belum Belum Itu kayak Kita merasa gagal gitu Di mata masyarakat Gitu kan Nah Banyak masyarakat Yang bilang Apa namanya Mulut-mulut pedes Tangga Yang ketujuh Ada membuat keputusan Ya kan bener ketujuh ya Membuat keputusan pribadi atau personal Yang akan bertahan dalam jangka waktu yang lama Nah biasanya Kalau kita ngambil keputusan sendiri Kadang tuh Kita gak tau Keputusan itu bener apa enggak Jadi kan Harus didiskusikan Entah itu sama keluarga Sama orang deket Atau temen Besti Sahabat gitu kan Terus ada lagi Tanda-tanda Quarter life crisis nih Simak nih Kalau Tanda-tanda Ciri-cirinya ini Ada di kalian Ada di dulu gitu Jangan-jangan nih Jangan-jangan Oke Yang pertama Sering merasa bingung Mengenai masa depan Tadi udah dibahas ya Di awal Yang kedua Merasa terjebak Dalam situasi yang Tidak disukai Duh gak suka nih Situasi kayak gini Tapi terjebak terus-terus Gak tau gimana Cara keluarnya Yang ketiga Sulit membuat Keputusan Ketika dihadapkan Dengan beberapa pilihan Bingung Pilihan ini enak Tapi gak enak Pilihan ini juga beresiko Pilihan ini juga itu Padahal setiap pilihan itu Pasti ada resikonya Pasti ada konsekuensinya Sendiri Sendiri Tapi Tergantung Tingkatan konsekuensinya Nah gimana Caranya kita bisa tau Konsekuensi itu Bakal berpengaruh besar Di diri kita Kita harus mengenali Diri kita sendiri dulu Baru Kita kalau milih ini Konsekuensinya gimana Kalau diri kita Kita bisa menghadapi Konsekuensi itu Enggak Terus yang Selanjutnya Kurang motivasi Dalam menjalani Aktifitas sehari-hari Ini biasanya Yang Alone Individualis Kurang motivasi Kenapa gue bilang Individualis Karena biasanya Orang individualis itu Tidak banyak Berinteraksi Dengan banyak orang Paham gak Jadi dia Cenderung Sendiri Gitu Udah ya Sama diri Sendiri Bingung Gak ada Motivasi Dari eksternal Alhasil Internalnya juga Bingung Nah Selanjutnya Sulit menentukan Apakah harus Menjalani hidup Sesuai dengan Keinginan diri sendiri Atau Sesuai dengan Tuntutan keluarga Dan masyarakat Ini sering banget Terjadi ya Gue juga bingung Curah sedikit Jujur li Bingung Ini mau kuliah Dimana Gitu Jurusan yang Yang gue pengenin Ini Tapi orang tua Pengenin ini Gitu Begitu pokoknya Begitu juga Dengan Yang Temen-temen Waktu SMA Gitu kan Selesai kuliah Eh Selesai kuliah Selesai lulus SMA gitu Pengennya kemana Orang tua Pengen sini Tapi kita pengen sini Gitu Kerja juga gitu Kerja passionku Disini Ternyata Waktu kuliah Gak ada passion Sama sekali Di jurusan itu Tapi Tuntutan orang tua Kamu harus Kerja Sesuai dengan Jurusan kamu Kan ya Gimana gitu Kan pasti bingung Nah yang selanjutnya Ada Khawatir akan Tertinggal dalam Ketidakpastian hidup Tertinggal dalam Ketidakpastian Tertinggal sama Temen-temen Ini gue gimana Kepastian hidup gue Temen-temen gue Udah sukses nih Temen-temen gue Udah ada yang jadi PNS Udah yang kuliah Disini Gitu Udah yang nikah Gue stuck disini Sambil scroll tiktok Gitu Curhat Neng Oke yang Terakhirnya Merasa iri Dengan teman sebaya Yang sudah lebih dulu Mencapai impian Iri Iri dengki Kok bisa ya Dia kayak gitu Padahal Kerja kerasnya Juga lebih keras Gue Kok bisa Dia duluan Yang dapat kerja Gitu Baik iri dengki Gak baik Oke Udah Kita move on Dari Tadi Sebab Dan Ciri-ciri Sekarang Kita ke Cara Menghadapi Quarter life Krisis Cara yang pertama Berhenti Membandingkan diri Dengan orang lain Stop Membandingkan diri Kamu dengan orang lain Karena Tiap orang lain Punya Takdir Sendiri-sendiri Kita jalan barengan nih Walaupun kita jalan barengan Kita pakai sepatu Beda-beda Kita jalan Di beda-jalan Rintangan kita juga Beda-beda Nah Cara melewati Kita juga Cara melewatinya Kita juga beda-beda Jangan disamaratakan Oke Lalu yang kedua Ubah Keraguan menjadi Tindakan Misal nih Ragu Gue ini Habis lulus Mau kuliah di mana ya Ragu banget nih Nah Kita ubah keraguan itu Jadi tindakan Kita cari-cari Literatur ya Literasi Kuliah di sini Enaknya gimana ya Jurusan ini Enaknya gimana ya Mulai deh Mempertimbangkan Dari tindakan itu Yang ketiga Ada Temukan orang-orang Yang bisa mendukung Kita Nah ini Kita bisa diskusi Sama keluarga Sama kedua orang tua Kalau gak enak ya Sama teman-teman Sama orang lain Atau sama guru Itu kan bisa Yang terakhir Ada Belajar Mencintai Diri sendiri Nih Self-love Kayaknya Sahara udah pernah deh ya Bahas self-love Itu gimana gitu Ini juga penting Kalau kita tidak mencintai diri kita sendiri Kita sering membandingkan Dan kita gak tau passion kita apa Kita gak tau keunggulan kita apa Sama aja bohong Gitu Oke Ini kayaknya udah Aduh Udah banyak banget Pembahasan gue Malam ini udah ngebacot terus ya Gue Pasti Kalian juga Bosen dengerin bacotan gue Capek Karena gue Orang yang ngomong Nyerocos terus Gak berhenti Cepet gitu Oke Dan ini panjang banget Makasih yang udah Mau denger Karena kita berbagi ilmu Disini gue Gue juga belajar ya Waktu Nyari materinya Karena jujur Gue juga merasakan Quarter life Krisis ini sendiri Nah oke Itu tadi yang Bisa gue Sampaikan Kalau ada Komentar atau ada Apa ya Pandangan Opini lain Dari kalian Bisa di komen Oke Kesimpulan dari gue Wajar kok Kita mengalami Kecemasan Soal kehidupan kita Apalagi nih Salah satu Apalagi ini Salah satu proses ya Tapi Jangan sepelekan Kecemasan itu Dan juga Jangan terlalu Dibikin pusing Nanti jadinya Stress Overthinking Sampai depresi Beuh Udah Kalau udah depresi Serem ya Nah Kelola dengan baik Apa yang kita Khawatirkan Dari diri kita Kelola dengan baik Tadi udah ada Cara-caranya Di Pembahasan atas Oke Ini bener-bener Udah panjang banget Jadi ya Segini aja dulu Kalau ada pertanyaan Atau mau diskusi Di kolom komentar Nanti gue jawab Kita diskusi bareng Oke Terima kasih